Satu persatu, misteri dalang dari ujian yang menimpa keluarga Saber terungkap sudah. Rahab pernah mengirim sihir untuk membalaskan sakit hatinya pada Saber karena tak sengaja membunuh ayahnya, Haji Golib. Tak hanya Rahab yang jadi dalang, Emad juga menjadi salah satu orang yang mengirim santet pada keluarga Saber. Ia sudah merencanakan semua hal itu sejak kecil dulu setelah melihat ayahnya mati akibat kemampuan Indigo Sober. Kini, Manal mengalami koma dan hibah jatuh ke dalam pelukan Abu Khair. Saat Saber berusaha menanakan diri atas kondisi Safa yang semakin parah, ibu asunya itu diculik oleh Emad dan dibawa ke tempat tersembunyi. Saber dan Rahab bersatu mengunjungi Abdurrahman untuk melancarkan serangan balik pada kerajaan Ratu Iblis Malika. Mampu kah Saber memenangkan pertarungan seningit melawan Bang Sajin? Berikut ceritanya. Saber baru pulang di pagi buta setelah menanakan diri di tepi danau semalam suntuk. Vivi menunggu putranya kembali dan berkata jika Safa dibawa pergi oleh Emad. Setelah keluarga Paman Jemil pulang, Emad datang untuk menjemput Safa ke rumah sakit. Emad berkata jika Saber sudah menunggunya di rumah sakit. Begitu melihat Saber panik, Vivi baru menyadari jika Emad berkata bohong padanya. Saber menjelaskan pada ibunya jika Emad sudah bekerja sama dengan Iblis untuk menghancurkan keluarga mereka. Vivi sama sekali tak mengetahui hal itu dan merasa bersalah karena tak bisa melindungi Safa saat dibawa pergi. Di tempat lain, Malika menampakkan wujud aslinya di depan Emad dan juga Safa. Ia menyembuhkan kekuatannya yang bisa merusak kesehatan manusia dalam sekejap mata. Malika menyisipkan pikiran negatif ke kepala Safa dan berkata jika Saber adalah anak durhaka. Ia mengukapkan sudah memberi dua pilihan pada Saber untuk menyelamatkan Safa, namun Saber memilih sebaliknya. Malika mengukapkan jika Saber sengaja membuat Safa sakit agar bisa hidup enak. Ia bahkan memuji Emad yang memilih untuk menyelamatkan istri serta buah hati dengan tunduk padanya. Malika menegaskan bahwa manusia yang tidak tunduk padanya akan dibuat tidur selamanya seperti kondisi Safa saat ini yang bisu dan lumpuh. Malika pun tertawa terbabak sambil memaksa Emad untuk ikut menertawai Safa. Emad sebenarnya tak tiga melihat wanita itu menangis dalam kesakitan. Namun ia tak memiliki kekuatan untuk menolak perintah Malika. Pagi harinya, Dr. Zuhair mencari kitab tentang legenda Arab kuno yang pernah dibaca sebelumnya. Ia teringat ada hal penting yang tertuang dalam kitab tentang Malika. Untungnya ia berhasil menemukan kitab itu yang berjudul Pintu Menuju Legenda Wadi Al-Jamal. Ia pun mempelajari isi kitab Wadi Al-Jamal agar Saber bisa menang melawan Malika. Di tempat lain, Saber langsung berdubrak masuk ke rumah Emad untuk mencari keberadaan ibunya. Naas, Safa tidak ada di sana. Saber terkesiap saat mendengar suara iblis yang menggema di penjuru rumah Emad. Saber meneriakan Madad Yarob yang artinya, Ya Allah, tolonglah hamba. Di waktu yang sama, Sohaila menemui Iba di rumah Abu Hayr untuk membujuknya pulang. Ia berkata jika Vivi menangis seharian semenjak Iba keluar dari rumah. Tampaknya, Vivi merindukan putrinya, namun ia memendam kesedihan itu sendirian. Iba masih bersikeras untuk mengajak Vivi tinggal bersamanya di rumah Abu Hayr yang bergelimang harta. Ia bisa menikmati berbagai macam privilege dengan harta melimpah pemberian suaminya itu. Sohaila mengungkapkan rasa kecewa karena Iba tidak meminta pendapatnya saat tidak menikahi Abu Hayr. Iba langsung berkata jika ia yakin pada kebaikan Abu Hayr yang selalu memperlakukan dirinya dengan penuh hormat. Kini, Iba mengaku sudah bisa melupakan kesedihan di masa lalu dan hidup berbahagia dengan suami barunya itu. Sohaila pamit pulang sembari berpesan agar Iba segera pulang dan menemui Vivi yang tak henti menangisi kepergiannya. Di waktu yang sama, Saber Kelimpungan mencari keberadaan Safa yang belum ditemukan juga. Ia nyelonong masuk ke ruangan Abu Hayr untuk memberi pelajaran pada pria itu. Saber mendesak Abu Hayr untuk mengantarkan di mana Safa berada. Abu Hayr justru berkata jika Safa sudah meninggal dunia. Saber tak percaya dengan pernyataan itu dan bersumpah akan menemukan Safa dengan cara apapun juga. Ia mengancam Abu Hayr yang kini sudah menjadi adik kipar dan memakinya dengan sebutan kafir. Malam harinya, Saber pulang dengan tangan hampa. Ia memanggil Aisyah untuk menanyakan alamat kantor Emad. Aisyah berkata jika kantor suaminya masih sama seperti yang dulu. Saber langsung pergi lagi dengan menggunakan mobilnya itu. Sesampainya di kantor Emad, tempat itu sudah tutup dan tamu tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Sang penjaga berkata bahwa Emad sudah jarang terlihat di kantor dan hanya beberapa kali ke sana. Saber kembali melenggang pergi dengan pikiran yang kosong. Ia tak tahu harus mencari ibunya di mana lagi. Di malam berikutnya, Hiba mulai resah tinggal di rumah suaminya. Ia kesepian karena tak ada yang bisa diajak bicara. Hiba tampaknya merindukan Vivi yang biasa menemani saat suka maupun duka. Abu Hoyer mempertanyakan apa yang terjadi pada istri cantiknya itu. Hiba mengucapkan kerinduannya pada sang ibu dan berharap Vivi mau tinggal bersamanya. Abu Hoyer berusaha menghibur hati istrinya. Ia berkata Hiba sudah berusaha mengajak Vivi namun ditolak mentah-mentah. Abu Hoyer meyakini sebentar lagi Vivi pasti mau tinggal di rumahnya untuk menemani Hiba. Menurut Abu Hoyer, jika Vivi tidak mau pindah berarti ada rasa iri karena Hiba sudah tinggal di rumah mewah dengan masa depan yang cerah. Hiba langsung menepis tuduhan itu. Ia tahu betul karakter ibunya yang kini sudah tidak peduli dengan harta dunia. Abu Hoyer melenggang pergi karena tak bisa melihat istrinya menangis sesengkukan. Meski bergelimbang harta, Hiba tidak pernah merasa tenang dan hatinya diliputi kesedihan. Di tempat lain, Saber bertemu dengan rekan lamanya di season 1 yaitu wartawan Amir. Setelah lama tak berjumpa, mereka kembali pada pekerjaannya masing-masing di mana Amir sudah sukses dengan jabatan sebagai jurnalis senior. Saber meminta Amir untuk mencari keberadaan emat karena pria itu menculik ibu asunnya, Safa. Amir terkejut mendengar hal itu. Ia melihat hubungan Saber dan emat di masa lalu yang sangat baik hingga emat menikah dengan adik sepupunya Saber, Aisyah. Saber menjelaskan jika mereka telah diberdaya iblis hingga saling menyakiti satu sama lain. Ia meminta bantuan agar Safa segera ditemukan mengingat kondisi ibu yang sedang sakit keras. Sang wartawan pun bersedia untuk membantu dan akan segera menghubungi Saber jika menemukan tanda keberadaan emat. Setelah Amir pergi, Saber mendapat telepon dari Dr. Zuhair. Di waktu yang sama, Hasan menangis menyesali kebodohannya sendiri. Manal jatuh koma dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Pagi harinya, Saber langsung menemui Dr. Zuhair untuk memenuhi panggilan dari telepon semalam. Sang dokter menunjukkan kitab kuno yang berisi legenda di Jazirah Arab. Ia sudah membaca legenda tentang lembah yang dihuni oleh kerajaan Jin bahkan sebelum ada permusuhan antara Jin dan manusia. Golongan manusia yang tinggal di sekitaran lembah sering mempraktekan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Saber menduga kuat jika sumur kerajaan Malika berada di lembah itu. Dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa cucu keturunan Adam yang bernama Mahalil memiliki bala tentara yang terus memerangi tentara iblis. Ada tujuh orang raja yang tidak ikut dalam peperangan itu karena tidak percaya dengan kekuatan Mahalil. Setelah rombongan Mahalil berhasil mengalahkan tentara iblis, tujuh raja itu mengadakan perkumpulan dan pergi ke lembah terbesar yang terkenal digunakan untuk mencelakai manusia. Di lembah itu, mereka menemukan sumur yang terletak di antara gunung-gunung. Tujuh raja itu membuat talisman atau pusara dari air sumur dan dijajikan senjata untuk menaklukkan iblis. Pusaka yang terbuat dari air sumur itu juga bisa menyembuhkan siapapun yang terkena kutukan setan. Nasnya, dalam kitab itu tidak disebutkan letak pasti dari lembah iblis dan sumur keramat itu. Justru, legenda mengatakan siapapun orang yang memasuki lembah iblis, maka orang itu tidak akan pernah kembali pulang. Saber berkata, jika Adel sudah pernah menemukan sumur itu, namun bisa kembali meski dalam kondisi sakit jiwa dan wafat dengan cara misterius. Dr. Zuhir menekankan, pusaka yang ada di tanah warisan Shashalam dibangun menggunakan air sumur sebagai tameng dan senjata. Ia yakin ada orang yang berhasil ke lembah iblis dan kembali pulang dalam kondisi selamat. Sumur itu menjadi harapan sabar untuk bisa mengalahkan Malika dan Unta Ajaib akan membawanya menuju ke sumur keramat. Dr. Zuhir takjub dengan kepandian sabar dan berkata, jika tujuh raja itu bisa sampai ke sungai setelah mengikuti seekor Unta Ajaib yang bisa berzikir. Sore harinya, Hasan keluyuran di jalan dengan pakaian rusuh dan tak terawat. Ia berbicara sendiri seperti orang gila dan mengacukan orang-orang yang menyapa. Malam itu, wartawan Amir sudah mengerahkan beberapa orang untuk menyelidiki keberadaan emad. Ia mendapat laporan dari seorang teman yang mengetahui keberadaan pria tersebut. Setelah mendapat kiriman lokasinya, Amir berusaha untuk menelpon sabar, namun sabar sedang menjalankan sholat malam. Sabar mempercepat ibadahnya untuk menjawab telepon penting itu. Amir mengabarkan bahwa emad menggunakan salah satu nomor ponselnya untuk menghubungi seseorang. Dari jaringan yang aktif itu, ia bisa menemukan lokasi secara akurat dan mengirimkan titik koordinatnya pada sober. Setelah mendapat alamat itu, sabar buru-buru pergi menggunakan mobilnya ke arah titik map yang dituju. Sesampainya di sana, sabar melihat emad berada di kudang tua dengan membawa Safa. Sabar marah besar dan berniat untuk menghabisi nyawa emad. Pria itu justru menangis dan berkata jika semua yang terjadi melawan gandanya sendiri. Emad tak pernah berniat untuk menyakiti sabar, namun malika menyihir kepalanya agar terus tunduk pada setiap perintah. Kini emad dalam bahaya besar karena ia mengatakan yang sejujurnya pada sabar. Ia meminta agar anak istrinya dilindungi dari malika. Emad menegaskan bahwa air sumur itu adalah satu-satunya solusi yang bisa melemahkan kekuatan malika. Emad meminta sabar untuk fokus bahwa penawar kutukan malika terdapat dalam air sumur itu. Tepat setelah mengatakan rahasia besar itu, wajah emad tiba-tiba berubah merah seperti batu bijar dan... Tubuh pria itu terbakar tepat di depan mata sober sendiri. Emad tersungkur di dalam panasnya kobaran api yang menghanguskan badan. Beberapa hari setelah kematian emad, sabar menemui Rahab yang melamun sendirian menatap kolam. Rahab merasa sedih karena kakaknya Manal masih koma di rumah sakit. Sabar menegaskan bahwa iblis sengaja menanamkan rasa takut di hati manusia agar tunduk pada keinginan mereka. Ia percaya sebagai umat pukmin kekuatan manusia bisa melebihi raja iblis sekalipun karena Allah selalu mempersamai. Rahab mengharapkan kehidupan bahagia seperti dulu kalah sebelum semua masalah menerjang. Sabaran mengajak Rahab untuk menemui Jamila di Marsha Alam. Mereka hendak bertemu dengan Syekh Abdurrahman yang sudah menunggu kedatangan Sabar. Meski belum bisa bicara, kondisi kaki tubuh Syekh Abdurrahman mulai membaik. Sabaran menceritakan semua hal yang terjadi padanya selama berada di El Fayun. Naasnya Manal masih koma dan belum menunjukkan progres kesembuhan. Sabaran sudah menemukan rahasia yang bisa menyelamatkan mereka yaitu dengan air sumur di lembah bangsa jin. Ia meminta doa dari Syekh Abdurrahman agar segera menemukan unta ajaib yang bisa berzikir menyebut asma Allah. Syekh Abdurrahman menggunakan bahasa isyarat untuk mendoakan agar senantiasa dilindungi Allah. Rahab menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf pada Syekh Abdurrahman dan Jamila. Ia dulu bekerja di perusahaan Munir untuk menggarap proyek Marsha Alam yang menyusahkan banyak warga. Rahab mengatakan sejujurnya jika ia terpaksa melakukan semua itu karena dipengaruhi oleh entitas iblis yang menjelma sebagai arwah haji Golib. Sabaran melengang pergi untuk mencari keberadaan unta itu. Sementara Rahab menunggu di rumah Syekh Abdurrahman bersama Jamila. Di tempat lain Hasan tak berhenti menangisi Safa yang kondisinya masih lumpuh tak bisa bicara. Hasan mengaku tak tahu harus berbuat apa. Vivi berkata di atas meja ada Al-Quran yang bisa dibaca Hasan untuk mendoakan ibunya. Vivi yakin Allah akan selalu mendengar doa dari hambanya yang meminta. Hasan mencium kening ibunya dan melengang pergi untuk sholat. Vivi ikut mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan Safa. Di tempat lain Sabar masih menyusuri Gurun Sahara berharap bisa menemukan unta itu. Sabar turun dari mobil di tengah sinar matahari yang sangat terik. Ia berdoa pada Allah meminta diberi ilmu agar bisa segera menemukan unta itu. Di tempat lain Jamila berbincang pada Rahab menanyakan kondisi manal yang masih koma. Rahab berkata dokter tidak mengetahui akibat utama dari penyakit manal karena semua terjadi begitu cepat. Jamila berkata jika Malika hendak menyakiti Sabar dan orang yang dicintai Sabar. Oleh karena itu Rahab ikut terkena kutukan. Rahab terkejut mendengar hal itu karena ia tahu Jamila memendam perasaan pada Sabar. Jamila tertawa dan berkata jika Sabar lebih mencintai Rahab dan tidak pernah menaruh hati pada dirinya. Rahab mengukapkan rasa sayangnya pada Jamila dan menganggap gadis Marsha Alam itu sebagai adiknya sendiri. Sabar masih melintasi gurun lebih jauh ke dalam lembah antara pegunungan yang menculang. Setelah melaju cukup lama, Sabar sampai di sebuah pohon yang terlihat indah. Ia menuduh di bawah pohon sembari minum sambil berdiri dan berdoa. Seketika itu Sabar melihat seekor unta yang bersendirian di kejauhan sana. Raut wajah unta itu sama persis dengan unta yang menemuinya di tempat pengasingan dulu. Sabar langsung masuk ke dalam mobil untuk menghampiri unta ajaib itu. Sabar lari mengikuti unta itu hingga ia naik ke atas gunung berbatu. Ia berjalan menyusuri lembah yang dingin dan sepi itu. Sang unta menuntunnya ke sebuah tempat paling tersembunyi di muka bumi. Hingga akhirnya unta itu menghilang dalam segejam mata. Sabar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali berjalan lurus hingga menemukan sumur tua yang hanya dibatasi dengan batu pasir. Air sumur itu mengalur lembut tanpa ryak dan buih. Di tempat lain, Rahab dan Jamila mulai khawatir dengan kondisi Sabar yang tak bisa dihubungi. Karena hari sudah hampir gelap, Jamila menghubungi bakir untuk mencari keberadaan Sabar. Syekh Abdul Rahman justru meminta Jamila untuk tetap tenang dan membiarkan Sabar dengan urusannya sendiri. Jamila tahu tempat yang dikujungi Sabar adalah lembah keramat yang sudah lama menjadi legenda di Marsha Alam. Siapapun yang memasuki lembah itu tak akan pulang selain tinggal jasad atau jadi gila. Rahab ikut khawatir mengetahui hal itu. Tak disangka, mobil Sabar melesat menghampiri mereka dan berhenti tepat di depan rumah. Sabar sudah mengisi kimpul, yaitu wadah air minum di Arab dengan air sumur keramat itu. Ia menunjukkan air itu pada Syekh Abdul Rahman dengan penuh rasa bahagia. Mereka masuk ke dalam di mana air itu dibacakan doa sebelum diminum oleh Syekh Abdul Rahman. Setelah menegak habis air itu, Sabar langsung membaca ayat Rukia dengan tangan di atas kepala Syekh Abdul Rahman. Seketika itu, Syekh Abdul Rahman berdehem untuk mengeluarkan suara dan Jamila terlihat sangat senang melihat ayahnya sembuh dari kutukan bisu. Syekh Abdul Rahman menuturkan bahwa Sabar sudah siap untuk melawan kekuatan iblis mengis itu. Kini kekuatan Sabar telah melampui kerajaan Malika dengan memperoleh rahasia kekuatan mereka, yaitu air sumur keramat. Syekh Abdul Rahman meminta untuk ikut bertempur dengan Sabar agar bisa membalaskan dedam atas kematian orang tua Jamila. Malam harinya, Rahab, Syekh Al-Mada, dan Syekh Abdul Rahman melenggang pergi ke El-Fayun. Mereka menuju ke Tanah Tandus warisan Syekh Shalam untuk menggali gerbang menuju alam iblis. Sabar mencangkul tanah itu dengan segedap tenaga yang ia miliki. Tak berselang lama, mereka sampai di gerbang iblis dan hendak menyiram lubang itu dengan air sumur keramat. Tiba-tiba, Malak muncul di hadapan mereka untuk menghentikan Sabar. Mengetahui Syekh Abdul Rahman sudah bisa bicara kembali, Malak bertanya apakah Abdul Rahman sudah lupa dengan kekasihnya dulu Malika? Abdul Rahman tersentak mendengar pertanyaan itu. Ia mulai membaca ayat pengusir iblis bersama dengan Sabar. Hingga tiba-tiba Api yang dikeluarkan oleh Malika mengelilingi mereka hingga membakar lahan warisan Syekh Shalam. Malika menunjukkan kemarahannya namun Syekh Abdul Rahman tidak gentar dan terus membaca ayat suci Al-Quran. Sabar yang kelimpungan mengikuti bacaan ayat Syekh Abdul Rahman sementara Rahab hanya terdiam membeku dengan lentera yang masih di genggaman. Api yang membara semakin bertambah besar disertai kepulan asam hitam yang menyulitkan pernafasan. Rahab pun tumbang terkena energi negatif Malika yang bisa menyakiti manusia. Syekh Abdul Rahman berkata jika di mata Rahab terdapat rasa takut yang melebih rasa takutnya pada Allah. Hal itu membuatnya lemah dan mudah diserang. Syekh Abdul Rahman meminta Sabar untuk melanjutkan berdoa agar mereka bisa segera mengalahkan Malika. Sang Ratu Iblis terlalu kuat hingga berhasil menyakiti Syekh Abdul Rahman. Malika memberi dua pilihan pada Sabar yaitu kehilangan Rahab dan Syekh Abdul Rahman atau tunduk di kakinya saat itu juga. Sabar sama sekali tak bisa memilih keduanya. Hingga ia teringat dengan perkataan Dr. Zuhair tentang bukti kebenaran pada sang pencipta. Dengan menggunakan air sumur itu, kekuatan Malika bisa ditepis dengan mudah. Sabar langsung mengambil kimpul sembari membaca doa untuk menyerang Malika. Lambang kerajaan Malika yang muncul di dalam tanah mulai memudar dan... Api yang menjadi budak Malika kini memaksa majikannya sendiri. Tubuh sang Ratu Iblis dilahap hingga habis tak bersisa. Sesaat setelah Malika menghilang, Sabar mengucap syukur pada Allah SWT atas kebaikan dan rahmatnya. Di waktu yang sama, Safa terbangun dari tidur panjang dan bergerak dengan leluasa. Begitu juga dengan Manali yang jatuh koma, kini kembali tersadar dengan kesembuhan yang sempurna. Semua keluarga menyambut kesembuhan Safa dengan penuh haru. Sabar pun membantu Rahab dan Syekh Abdurrahman untuk bersyukur atas kebaikan Allah yang senantiasa membela kebenaran. Sabar bergegas pulang ke rumah di pagi buta dan mendapati kamar ibunya kosong. Ternyata, Safa baru kembali dari kamar mandi dan menyambut putra kesayangannya itu dengan tangisan. Setelah semua ujian berat yang bertubi-tubi menerpa, Sabar bisa berkumpul dengan keluarga tercinta dalam keadaan yang berbahagia. Tanah peningkalan Syekh Salam pun bisa ditanami berbagai tanaman yang tumbuh subur hingga panen raya. Jamila dan Syekh Abdurrahman turut menjalani kehidupan tentram di Marsha Alam seperti sedia kala. Sementara itu, Hiba yang selama ini menikmati harta kekayaan Abu Hoyer mulai menemui titik balik. Setelah Malika kalah dalam pertempuran melawan Sober, Hiba dicampakkan oleh Abu Hoyer dan diusir secara brutal. Di tempat lain, Manal menikmati kehamilannya hingga masuk ke sembilan bulan. Hasan dengan sabar membantu istrinya melakukan aktivitas di rumah. Sabar pun membawa Hiba pulang ke rumah agar Vivi menjadi tenang. Aisyah tak lupa mendoakan mendiang emat yang mati terbakar di gudang tua dan Rahab kembali menjalin hubungan cinta bersama Sober. Di tempat lain, Abdurrahman meneruskan jejak asan untuk meracik obat tradisional berupa rempah-rempah. Di waktu yang sama, Abu Hoyer menerima kenaikan jabatan untuk menjadi direktur utama perusahaan. Ia memanggil Haji Abbas untuk melanjutkan misi besar mereka dalam menghancurkan keimanan Syekh yang alim. Di suatu pagi yang tenang, Sabar menikmati hari-harinya di rumah ladang. Ia mendengar suara dari arah ladang, di mana batu kecil mengenai punggungnya. Ternyata, seorang anak kecil bermain-main dengan ketapel hingga mengejutkan Sabar. Ibrahim langsung memanggil keponakannya yang bernama Muhammad itu sembari meminta maaf pada pemilik lahan. Tak berselang lama, seorang pria misterius dengan mobil mewanya menemui Sabar Al-Madah. Pria itu adalah Isam Abdul Hamid yang memberikan paspor dan tiket pada Sabar untuk bertemu pangeran. Ia melengkang pergi sembari meminta Sabar agar jangan datang terlambat ke bandara. Dan film pun berakhir. Di season 2 ini, Sabar menjalani kisah peperangan puncak melawan kerajaan Jin Malika. Ketangguhan pada iman Islam membuat Sabar menang telah menghancurkan iblis. Pada hakikatnya, ujian mencerminkan kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Cobaan yang semakin berat akan senantiasa menimpa seorang muslim yang soli untuk meninggikan derajatnya agar ia semakin mendapat ganjaran yang besar. Al-Munawi mengatakan jika seorang mukmin diberi cobaan, maka itu sesuai dengan ketaatan, keikhlasan, dan keimanan dalam hatinya. Peperangan Sabar dengan Jin belum benar-benar usai. Di season ketiga, Sabar kembali berperang dengan kerajaan Jin yang lebih kuat dari Malika. Beberapa jam setelah kelahiran anaknya, Sabar berada di ambang perang baru karena sang putra menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Nantikan di season berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!